Pemirsa Jelang Idul Adha 1.443 Hijriah, harga ayam potong dan tangkapan laut justru turun. Saat ini harga ayam potong di harga Rp28.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga tangkapan laut justru turun rata-rata Rp5.000. Meski demikian, untuk penjualan sendiri justru masih stabil atau ramai pembeli. Terpantau pada selasa pagi, harga ayam potong dan tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungkal, Jelang Idul Adha 1.443 Hijriah justru turun. Hal ini dikarenakan pasokan dua jenis kebutuhan ini cukup banyak atau melimpa. Sehingga ta'ayal membuat harga ayam potong dan tangkapan laut sedikit menurun. Salah satu pedagang ayam potong, Hazano membenarkan, jika sejak beberapa hari terakhir ini harga ayam potong turun di harga Rp28.000 per kilonya. Yang mana murahnya ayam potong ini membuat penjualan ayam potong sedikit ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sekarang harganya Rp28.000 bang. Ini turun ya. Lagi turun ya. Ini bakal layak lagi gak jelan-jelang iduluh dahan nih bang? Pasti bang. Berapa biasanya tuh? Perkiraan besok dia Rp3.800an. Kalau lebaran tuh paling kayak B$40 다른 pasti ya. Berarti sekarang ini masih harga-harga standar ya? Iya. Kalau untuk kaya pasokan sendiri aman gak kalau untuk ayam nih bang? Kalau untuk lebaran kayanya pasokan bakal kurang bang, Karena waktu lebaran kemarin kan orang panen isi serempak, jadi ini panen serempak. Nah, kakek itu pas lagi putus-putusnya. Penjualan kayak mana bang? Penjualan yang murah rame bang. Sementara itu, ungkapan serupa juga dikatakan pedagang tangkapan laut amat. Bahwa rata-rata tangkapan laut jenis ikan maupun jenis lainnya seperti udang, kerang, kepiting, cumi mulai turun yakni rata-rata 5.000 rupiah. Sedangkan untuk penjualan sendiri mulai sedikit ramai. Rata-rata sekarang lagi ramai, bagus. Turun gak hargo sekarang? Rata-rata turun. Turun berapa nih rata-rata banyak? Rata-rata 5.000. 5.000 semua lah ya? Yang biasa 50, sekarang 45. Berarti semua rata-rata turun gak lo lah hargonya ya? Iya. Mungkin untuk stok sendiri banyak abang kalau pasokan tangkapan laut? Untuk sekarang ini lataran sepi, tapi habis sehari cuman ngambil jawanya. Ya maksudnya pasokan sendiri banyak kalau dari agen maupun layan yang kita dapat? Banyak, kalau agen-agen banyak. Perangkapan laut banyak. Kalau penjualan kayak mana bang? Melampasala ikan lebih sepi.